Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Hari ini kita membahas mengenai peleburan dengan api dan tungku listriknya jadi saya fokuskan api dengan tungku listrik jadi apinya itu bisa apa saja LPG, asetlin asetlin oksigen atau hidrogen dengan listrik listriknya tipe apapun sementara ini jadi pertanyaannya mau tanya kalau membakar konsentrat emas dari larutan cairan kimia apa harus pakai alat las atau blender las kalau misalnya pakai alat pembakar yang lain bisa enggak misalnya alat apa yang lebih praktis nah jadi saya akan pilih dulu karena saya memakai semua semua tetapi kecenderungan saja kecenderungan misalnya listrik jadi kita mulai dari tahap apalagi untuk analisa bisa juga untuk produksi sebenarnya cuman kebanyak untuk analisa yaitu treatment treatment dengan panas nah pada waktu bahan baik itu semi konsentrat ataupun bahan mentah yang benar-benar raw material itu kalau dianya sangat halus atau halus lah enggak perlu sangat halus waktu kita mau treatment bukan lebur ya jadi ini posisinya mentreatment memanaskan suatu bahan suatu bahan jika bahannya cukup halus seperti pasir untuk anggap saja anggap saja ini mangkok ini nah ini anggap saja api lasnya ya jadi api las hanya akan terpusat di area sekitar ini nozzle jadi hanya berpusat sini sini kita harus mengulang-ulang terus satu dua masalah semburan masalah semburan stang las apapun yang mengeluarkan api umumnya ada tekanan sehingga akan berhamburan mudah dan bisa kalau di ya hati-hati bisa cuman kita akan mulai dari jauh agak membara baru turun jadi prosesnya yang saya alami memakan waktu yang lama sekali dan tidak rata dan kesan lama-lama kita kesini bisa ngurusin barang segini segundukan ini mungkin beberapa gram itu menghabiskan waktu yang panjang sekali nah kalau dia tungku listrik baik itu elemen yang konvensional apalagi induksi nah sekarang ini kita misalnya memakai tungku konvensional listrik atau induksi maka di wadah ini kita akan wadahi raw material ataupun konsentrat semi konsentrat dan lain-lain panasnya ini rata cuman perbedaannya kalau tungkunya elemen ini akan makan waktu lama sekali ya sekitar 30 menit cuman dia terjamin rata dia sangat rata dan tidak ada yang berhamburan kalau ini induksi dia akan sangat cepat sekali kalau hanya untuk memanaskan mungkin sekitar 2 menit 3 menit semuanya sudah rata tinggal kita aduk kalau ada yang di sebelah dalam atau tengah yang tidak terkena panas jadi itu baru tahap treatment ya tetapi tidak masalah misalnya kita mau mencoba mencoba api karena bahannya alatnya murah blender stanglas misalnya di 100 sampai 500 ribu lah ya rata-rata terus bisa memakai LPG dengan oksigen atau LPG tok bisa tetapi itulah kalau pada posisi treatment dia akan sangat susah sekali untuk meratakan semuanya agar terkena panas dengan rata nah sekarang kita ke peleburan nah sekarang kita melebur ini misalnya ini mangkok anggap anggap aja ini kita lebur kalau permasalahannya jika ini ini sekitar 5 cm mungkin ya 5 cm dari sini ke sini kalau misalnya ini dipenuhi dengan super konsentrat yang 90% sudah logam semua ini mungkin lebih besar lagi yang diperlukan torchnya dia bisa tetapi tetap saja kita harus dari atas ada yang mengakali misalnya dibungkus dengan kapas bahannya baru ditaruh di ini mangkok baru dibakar nah waktu kita bakar dari atas dia membara dan tidak terbang jadi tetap saja dari atas kebiasaan saya ini yang saya pakai biasanya modalnya seperti ini jadi dari atas dia membara merah mantep lalu jalan merah membara tapi tetap saja harus posisinya membara baru turun baru turun baru dia lebur nah jadi tetap saja sama seperti yutungku listrik baik elemen konvensional ataupun induksi dia akan rata dan langsung jeblok aja pas begitu dia meleleh nah jadi itu saja perbedaannya tungku kita mau bakar bahan baik itu semi konsentrat konsentrat ataupun metal murni seperti elektrowinning rata-rata udah metal murni tetapi pada posisi treatment saya selalu pakai treatment dulu jadi saya panaskan rata-rata 99% saya menggunakan tungku induksi atau listrik karena walaupun kita judulnya itu apa metal dari elektrowinning tetap saja ada komponen kimia residu-residu yang tertinggal jadi kita mau apa kuapkan dulu nah jadi begitu saja tetapi kata saya tadi tidak masalah kita mau coba karena saya pakai semua sekarang ini yang efektif menurut saya jika saya memakai api ya jika saya memakai torch api jika saya membakar semi konsentrat dengan apa saya membakar semi konsentrat dengan induksi misalnya dengan listrik lalu saya tuang dan belum menyatu terdapatlah biji yang sangat kecil-kecil seperti pasir yang sudah jadi sekarang anggap saja dari full tadi penuh sekarang dianya biji-biji tadi cuman seper 5% nya lah mungkin 5% atau 5% tidak sampai bahkan yang kita tuangkan dan kita gerus misalnya atau kita konsentrasikan lagi dengan piring limbang misalnya kan biji-biji ini karena dianya ukuran kecil dan kita cuman punya mangkok ukuran sebesar ini saya berpikir lebih afdol kita hasilnya tuangan tadi hasil konsentrat kedua tadi yang jadi biji saya masukkan ke sini lalu saya bakar dia tidak berbahaya lagi untuk kerbang jadi saya bisa bakar dan menyatu dengan memilih-milih menangnya ini itu dia bisa memilih-milih kalau sudah jadi biji nah kecuali sudah besar misalnya mengisi di 10% saya tentunya saya akan langsung lebur ke sini pada akhirnya saya 90-an persen banyak menggunakan tungku listrik induksi karena dia sangat cepat dan mau treatment oke mau lebur oke contohnya pada kasus-kasus jadi banyak saya banyak sekali dulu memiliki tungku yang pada akhirnya tidak terpakai bahkan ada tungku yang sampai bisa ratusan kilo emas itu dari Amerika tidak terpakai sama sekali karena tungkunya tungku listrik yang konvensional yang lama kalau tungku induksi yang saya sukai adalah ini wadah dan jika saya sangat pengen cepat urgent saya tinggal masukkan pada kondisi masih batu sekalipun saya panaskan dengan panas yang pada tahap sampai ke peleburan tetapi dia tidak lebur memang karena ada komponen lain yang bukan metal dia mempanas menjadi sangat membara dan sangat rapuh setelah itu dia akan menjadi rusak teroksidasi lalu saya tinggal cemplungkan ke air dan saya tumbuk dengan mudah karena dia sudah rapuh setelah itu baru saya limbang karena untuk proses cepat ya karena yang abdolnya memang saya harusnya ini tadi batu ini tadi saya hancurkan dulu saya hancurkan baru masuk kesini tetapi pada praktiknya kebanyakan saya mau cepat saya langsung saja batunya saya masukkan jadi itu saja permasalahannya yang paling sering saya hadapi waktu membakar dengan api adalah permasalahan tekanan angin tekanannya yang membuat barangnya bubar bubar kalau tidak hati-hati ya jadi ini hanya teori tapi menurut saya ini teori yang penting apalagi kita belum membeli kita belum membeli baik itu stang last untuk membakar untuk treatment ataupun untuk lebur dan lain-lain karena bolehlah dicoba stang last yang murah kan oke sekian saja dulu terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.